Intro Halo teman-teman, selamat datang lagi di video aku teman-teman Selamat datang di channel Yudisa Ardana Tempat setiap hari terjadi keseruan, kesenangan, dan keebohan guys Setelah kemarin kita pergi ke waterbomb ya Kita kemarin pergi ke waterpark seru-seruan, main air basah-basahan Kemudian disana banyak banget komentar yang muncul Katanya ke kebun binatang kak, kak, ke zoo kak Oke, hari ini kita pergi ke zoo guys ya Ini kita sudah ada di salah satu kebun binatang yang ada di Bali Kita pergi ke Bali Zoo, oke Sekarang kita udah tepat di depan pintu masuknya Kita rame-rame hari ini guys Tuh ada semuanya, aku bawa disini Ada Alfian, Yogi, Gosde, Mira, Nina, Christina, sama Henny Henny ini adiknya Christina guys ya Sama Wahyu di belakang kamera Dan Zainal ini kemana nih? Zainal kemana sih? Ke mana dia? Hah? Mungkin kesiangan Zainal gak dateng nih gimana maksudnya Zainal ini, oke Supaya gak lama-lama di dalem pasti bakalan seru banget Kita hari ini ditemani juga sama salah satu staff dari Bali Zoo Halo, namanya siapa? Halo, aku Wilma, PR Bali Zoo Wilma ya, Wilma kayak ini ya Minyak goreng atau Oh ya Oke oke, kita akan ditemani sama Wilma Kita langsung masuk ke dalam aja, yuk let's go Ini vlognya bakalan seru banget Temen-temen pastikan nonton video ini sampai habis nanti ya Diklik tombol like yang ada di bawah Tulis komentar di bawah juga dan subscribe channel aku untuk berlangganan Karena kita upload video setiap hari guys Akan ada keseruan terus di channel Yudistardana Halo Tuh, udah Selamat datang katanya Halo Halo Mau foto dulu yuk, kak Foto dulu? Wuih, dikasih green screen Mau main gaming kita Boleh Wah, anginnya kenceng banget, Pian Iya Ini jam berapa sih ini? Ada dewa lagi marah ini Ini jam berapa? Masih pagi ya? Apaan pagi? Jam 11 siang ini Ini hewan-hewannya udah bangun apa belum? Hanya Wilma aja tuh, hanya Wilma Bangunin ya, Mak? Hah? Bangunin katanya berarti masih tidur hewannya Wilma, Wilma, disini ada berapa jenis hewan? Tuh, ada sekitar 70an jenis 70 jenis ya? Aku jomplang banget berdiri samping kayu dis ya? Ini aku udah sengaja turun dikitnya ya Nah, tapi nanti kita bakal ketemu semuanya ya? Oke, kita ketemu semuanya ya Ada yang dilepas ya hewannya ya? Ini dilepas, karena kita lagi didirpat Ada yang dilepas lagi nih, semut, semut Semut memang dilepas, gimana sih kamu nih? Oh, ini ayam kalkun nih Ayam mutiara, Mas? Oh, ada namanya kalau disini Udah ganti Kalau disini binatangnya boleh dipegang, Wilma Boleh, silahkan Coba, Alfian berani biasanya Silahkan Oh, dianya yang gak berani Ya, dipatok nanti aku Oh, kan dia takut kan? Gak usah dah Hewannya yang takut Itu karena Bodinya itu ada totol-totolnya Dikasih nama mutiara Oh, ini nama-namanya sini Ini sini, Yogi ini harus belajar nih Sini di, belajar Ini ada nih, kemarin kita ketemu di kebun binatang Surabaya Wallaby Wallaby Apa bedanya sama kanguru? Ini lebih kecil dari kanguru Wallaby lebih kecil dari kanguru Oh, ini dagang kopi nih, Marsbuck White people Ini albino nih, dia kayak ini Merak, tapi putih Albino Spotted deer, itu deer, ya Apa deer? Rusa Deer diary Guineafol Ayam mutiara Rusa timor, Fian Yang tadi itu rusa timor Makan, yang tadi kan ini Tadi yang ini ya? Kijang Mirip ya? Rusanya ini gede itu Oh, kalau ini Kijang, Fian Kalau itu Innova Ini cantik ya Ya Ini cantik ya Ini Meraknya Kamu dari mana? Asalnya, dari mana? Dari mana? Anjong asyo Anjong asyo Anjong asyo Ya kan? Korea guys, bener Ini cantik banget nih Burung merak Ini ngapain pada bawa-bawa sayuran nih Kasih makan Bawa-bawa taneman Mau ngapain? Kasih makan Kasih makan apa? Kelinci Kasih makan Kasih makan Semuanya binatang-binatangnya Itu, itu turutan Oh ini Coba kasih makan Ternyata gak doyan Dia sudah kenyang Oh doyan Aku mikir dulu nih Dia kan makan wortel Kalau di hutan Wortel kan dalam tanah Gimana cara makan? Masa nggali dulu Betul Pertanyaan pinter ya guys Mungkin kalian tahu Silahkan tulis di komen Kalau di hutan Wortel itu kan di dalam tanah Gimana caranya Rusanya bisa makan wortel Apa dia gali dulu Atau gimana gitu Oke let's go Kita cari binatang yang lainnya lagi Bagus tuh Apa? Ini nih Ini kalau digosok-gosok Siapa tau keluar Apa nanti coba ya Apa sih gentong digosok-gosok? Gosok Satu, dua, tiga Ngapain nih alfian nih Gentong digosok-gosok Banyak ya ternyata Ini ada lagi nih Ini tuh ada yang anaknya lagi nyusu tuh Itu yang bawah Itu yang bawah Kok takut disuruh duk pak Lagi nyusu Ini kan gak punya tanduk Ini Jadi teman-teman Itu yang situ kan gak ada tanduknya tuh Yang ini katanya ada tanduknya Ternyata dia ini Kak Wilma ini dipegang gak apa-apa ya Ini tanduknya Katanya tanduknya ini hilang setiap 7 tahun Eh Gak gue hilang Loh Loh Gak ada pak Gak ada gak usah kemaju-maju Dijual jangan-jangan Dia jual ke tamu lain ya Calu ya Tamu calu ya Tapi juga gak punya gelang Oh punya Gelangmu mana? Hilang gelangnya Dijual apa dia? Wilma Ini kita kalau keiling berapa jam? Kira-kira satu setengah jam Udah sampai ngambung Sumatra Kita punya ngambung Sumatra di belakang Sebelum keluar Satu setengah jam Tadi siapa yang pegang rusak? Kita cuci tangan dulu Saya pegang orang utang Belum ada orang utang Oh jadi tadi area pertama itu Kita langsung bisa interaksi sama hewan Jadi setelah itu kita cuci tangan dulu Nah harus pakai sabun Digosok 3 kali Muter-muter Masukin ke selah-selah jari Jangan lama-lama Nanti dimarahin Buang-buang air katanya Langsung sambung Satu dua tiga Semua sudah cuci tangan? Sudah Kita lanjut Ini kita mau lepas Biarkan gibbon kita di hutan di Jawa Barat Gunung Kanaan Jadi kita udah berhasil mengembang biarkan disini Kita rilis it into the wild gitu ceritanya Jadi tahun lalu kita sekolahkan dia Sekolah biar liar dulu Nah sekolah biar liar dulu Itu gurunya siapa yang ngajarin? Setelah itu udah liar nih Kita lepas sekarang Juli ini sekitar tanggal 24 23, 24 Dilepas hati-hati Tapi aman tuh Aman Kita mau lihat itu sekarang Ada di dalam Ada di dalam Nah ini guys Sekarang disini juga sedang ada program baru Kalau kalian yang mau seru-seruan banget ya guys ya Kalian bisa mandi lumpur dengan gajah nih Eleven Mud Fun ya Langsung mandinya bareng sama gajah di sawah nih ya Langsung kalian basah kayak gini nih Bisa kotor Tapi seru banget Dan ini edukasi juga Sekarang kita mau lihat apa lagi Wilma? Kita foto dulu nih sama burung Bisa di touch juga nih burungnya Eh ini bagus nih Jangan sampai salah pegang burung nih Gandeng nih tunangan saya nih Iya halo Eh tadi Langsung gini Ini bener Ini dia arahnya Gak apa ini Gak apa ini Gimana Tangan di pegang Tangan di pegang Oh ya Asik Coba lagi ngomong hai lagi Hai Hai Ini pindah tangan yuk Dari atas ya Dari atas ya Dari game Hai Come on Let's go Ikut pulang yuk Eh taruh di kantor bagus ini Ada namanya ini Balizu 09 No Amu absen nomor 9 Hah Hah Lagi dia Bilang Subscribe Bilang gini Oh iya Bilang like Bilang gini Ah Nah kan like Sudah selesai foto sama burung Wilma Abis ini foto sama apa lagi Jalan dulu ya Jalan dulu ya Yuk terima kasih bro Fotografer Yuk let's go Ini arwana Ini mengenakan gue sama arwanaku mati Ini kalau ditaruh di kantor enggak banget Iya loh Gila gede banget ini Vian Kalau akuariumnya segede gini di kantor bagus Disini enggak bisa mancing ya Sini ada ular gede saya Mancing Yogi mau mancing disini Gimana masa mancing Apa mana ularnya kak Ularnya mana ya Kita punya ular disini Tapi ada beberapa yang lagi di nursery Karena lagi flu Hel Ularnya flu Vian Coba bayangin dulu ular Hacin Nah iya Ular Hacin keluarnya bisa itu Gih Akuariumnya enggak pernah kamu bersihin Gini dah Butek jadinya nih Gimana tuh butek Mana ikanku Ini enggak ada ikannya pak Itu binatangnya di atas Oh bukan ikan Itu Itu apa itu namanya Berang-berang Ya Bisa Tantu di belakang ada suara air Ternyata disini ada ember Kayak yang kemarin gitu Ada waterpark juga Ada waterparknya Binatang-binatang yang ada di kebun binatang ini Biasanya adalah binatang-binatang yang dilindungi Satwa-satwa langka Jadi kalian kalau bertemu dengan binatang-binatang seperti ini Harap Apa ya Menjaga kelakuan ya Jangan sampai Melakukan tindakan yang Tidak sepantasnya Begitu ya Ini ada Buaya gede banget lagi Buaya Buaya gak ada Ini Buaya darat Jainal tuh buaya darat Ini gak bisa loncat binatangnya Ini gak bisa loncat binatangnya Ini gak bisa loncat ya Iya dia gak bisa loncat ya Ini banyak loh ini Jul katanya Satu, dua, tiga, empat Baru habis bertelor dia kak Ini pertanyaannya ada nih Wilma kamu kalau sehari Nemanin tamu keliling berapa kali Kalau ada influencer aja aku sini Kalau gak biasanya di office Oh enggak Kalau misalnya orang yang jadi guide-guide itu Enggak ada Oh tamunya bebas berkejaran sendiri Bebas, bebas, bebas Bebas explore Jadi kalau misalnya kelebihan zoo itu Kalau misalnya dia suka sama satu binatang Dia bisa mandangin, mantengin tuh lama Di situ gitu, ngamatin hewannya gimana Oh, saya suka mantengin ini aja Oh Yuk kita kemana nih, yuk Kayaknya ke lion ini tuh Belok diri Oh belok diri Waduh, nanti kesemakan Malpian, sini alpian Ini didorong, mami Ulur, ulur, pak, ulur Takut digigit Ah, udah Makanya seperti ini Wih, kalau saya tinggi banget nih Gak apa-apa Boleh, boleh saja